Atas kabar pernikahan yang akan dijalani Catherine Wilson, nama Ida Masih calon suami keket pun membuat banyak orang penasaran. Ida Masih sendiri adalah pengusaha dan sekaligus anggota DPRD Sidrap, Sulawesi Selatan. Ia adalah pria kelahiran Bajo, Sulawesi Selatan pada 30 Maret 1972, yang kini berusia 50 tahun. Ida Masih merupakan anggota DPRD Kabupaten Sindenren Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan, dengan masa jabatan 2019 hingga 2024. Ida Masih adalah politisi Partai Golkar Sidrap. Selain di dunia politik, Ida Masih terbilang sebagai pengusaha sukses. Ia memiliki usaha kuliner dan kafe. Satu di antara tempat nongkrong ternama berlabel Kafe Reza yang berada di kota Magasar dan sejumlah tempat lainnya di Sulawesi Selatan, yakni di Parepare dan Sidrap. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Ida sebelumnya pernah menjalin rumah tangga. Namun kini, ia menyandang status duda dengan tiga orang anak. Sebelum menjadi calon suami Catherine Wilson, Ida Masih ternyata telah lebih dulu pertunangan dengan artis Sinta Bashir. Namun sayangnya, rencana pernikahan anggota DPRD Kabupaten Sidrap itu dengan Sinta Bashir dikabarkan batal. Sinta mengakui bahwa ia baru mengetahui sifat asli Idam setelah mereka pertunangan pada 8 September 2018. Sinta lalu menghapus foto-foto pertunangannya itu dari akun Instagramnya. Idam pun memendarikan batalnya rencana pernikahannya dengan Sinta. Politisi Partai Golgar di Sidrap, Sulawesi Selatan itu enggan berkomentar banyak saat ditanya penyebab batalnya rencana pernikahannya seartis. Idam dan Sinta sebelumnya merencanakan pernikahan pada 11 November 2018, namun akhirnya kandas di tengah jalan. Kini, Ida Masih akan bersunting model blasteran Catherine Wilson pada Sabtu-1 Oktober 2022 yang akan dikelar di Jakarta. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!